Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ravindra Henmawan Oke di video kali ini saya akan mempraktikkan ya Bagaimana cara membuat alat yang berguna dari barang bekas disini Saya sudah menyiapkan yaitu charger bekas handphone ya teman-teman Jadi nanti saya akan memanfaatkan charger bekas handphone ini Untuk membuat mini inverter ya Oke caranya seperti ini ini kita buka dulu Chargernya seperti ini Kita ambil dalamnya ya Kita yang perlu ambil disini ada Nah disini teman-teman Ini disini ada trafo ya Trafo yang kecil ini Ini kan trafo ya Nah ini kita ambil trafonya Nah setelah itu ada resistornya juga kita bisa manfaatkan ya Elko nya juga bisa kita manfaatkan juga disini Ini untuk membuat mini inverter Jadi kita bisa menyalakan lampu 22V ya Lampu listrik rumah kita dengan menggunakan baterai 3,5V ya Atau menggunakan aki 12V juga bisa ya teman-teman Jadi pertama saya copot dulu ini Saya buka dulu ini di solder dulu ya teman-teman ya Belakangnya di copot dulu pakai solder Ini karena sudah saya copot Ini tinggal saya lepas saja Nah jadi seperti ini Oke sebelum videonya kita mulai Jangan lupa klik tombol subscribe Like, komen, dan share ya teman-teman Biar channel ini bisa terus berkembang Langsung saja saya mulai ya teman-teman Nah oke teman-teman Jadi sekarang kita solder resistornya dulu Seperti ini Oke teman-teman Jadi seperti ini Kita solder seperti ini Nah ini yang tengah ini Yang pin 2 ini kita gabung seperti ini Yang pin samping Samping dengan sini Ini digabung juga seperti ini ya Bisa dipahami Nah setelah ini kita pasang Elko nya Kita pasang elko nya disini Ini jangan kebalik ya teman-teman Jadi Ini yang plus Yang tidak ada garisnya ya Tidak ada putihnya ini Ini plus kita pasang disini Oke kita pasang dulu Nah oke seperti ini teman-teman Sudah kita pasang seperti ini Sekarang kita tinggal pasang Transistor nya Kita pasang transistor nya Kita posisikan transistor seperti ini Nah pin yang ujung sini Ketemu dengan min elko ini ya Teman-teman seperti ini Ya Kita solder dulu Setelah itu Sudah disolder seperti ini Nah Seperti ini Nah ini yang pin tengah ini Dari transistor Kita tempel di Pin Trafo ini Sebelah Ini yang kosong ini ya Seperti ini Nah oke Seperti ini teman-teman Nah jadi Ini transistor nya Kita tempel di bagian samping sini Di kaki transistor yang ujung ini Nah seperti ini Oke teman-teman ini Jadi rangkaiannya sudah jadi Kita tinggal kasih kabel aja Nah ini ada sisa 1 pin ya Disini masih kosong Ini bisa dilihat Nah ini 1 pin Nanti kita kasih kabel Jadi kita perlu Fitting lampu ya Untuk lampu AC nya Kita perlukan fitting lampu Kita cari Nah ini Ini fitting lampu Seperti ini ya Nah ini yang Ini kita soldari Yang kosong tadi teman-teman Yang sisa pin kosong tadi Kita solder Seperti ini Oke Seperti ini Kita solder di ujung ini ya Lalu kita solder lagi Satunya yang Kaki satunya Kita solder di bagian sini Plus ini ya Kita solder Nah oke teman-teman Seperti ini Ini untuk fitting lampunya ya Yang ke arah ke Lampu AC yang 22V nya Untuk arah keluarnya Seperti ini Lalu kita solder lagi Kabel untuk Ke baterai Nah kita solder disini Di kuning tadi ya Ini 1 Untuk plus nya Untuk plus baterai Kita taruh disini Disama aja Dengan yang kuling tadi ya Yang untuk ke AC Ke lampu Kita solder disini Lepas Nah seperti ini Ini yang 1 Untuk ke baterai ya Ke plus baterai Nah yang main baterainya Kita solder di kaki transistor Yang main tadi ya Yang minus tadi Nah disini Nah oke teman-teman Jadi ini rangkainya Sudah jadi Kita tinggal test aja Jadi kita bisa Nyalakan lampu Ukuran 22V Di AC Kita Rubah jadi 3,5V Pakai batu Baterai bisa ya Baterai ABC Atau bekas powerbank Juga bisa Atau pakai aki Juga bisa kita Nyalakan Lampu AC 22V Saya coba Saya coba Contohkan seperti ini Ini sudah saya Siapkan lampunya Ini lampu masih Yang AC ya AC 22V Ini kita coba Kita pasang Nah oke Saya disini Menggunakan Baterai bekas Powerbank ya Teman-teman Nah ini Lampunya ya Oke Ini saya Menggunakan Baterai bekas Powerbank Ini tegangannya Ini karena Sudah bekas Tidak sampai 3,5V Ini mungkin 2V juga Karena sudah lama Ini saya Tidak pakai Coba kita Nyalakan Coba kita Nyalakan lampu ini Dengan Baterai ini ya Teman-teman Oke langsung aja Saya Coba Nah ini Ini yang tadi Di elko Yang minus ya Ya Ini minusnya Disini Nah coba Bisa dilihat ya Oke Oh salah Kebalik Teman-teman Nah Coba Kita tes Nah Nyala Teman-teman Tapi ini Redup Karena Baterainya Baterainya Sudah Mau habis Ini Nyalakan Ini Redup Tapi ya Coba Saya Rubah Jadi Tegangan 12V Ya Pakai Aki Karena Saya Tidak ada Baterai Ini lagi Yang Bagusan Saya Pakai Aki Aja Coba Oke Disini Saya Pakai Aki Ya Disini Saya Pakai Aki Oke Saya Pakai Aki Ini Tegangannya 12V Juga Udah Kurang Karena Aki Bekas Juga Ya Teman-teman Jadi Seperti Ini Ini Yang Minus Tadi Kita Tampil Disini Ya Bisa Diperhatikan Ini Terang Teman-teman Ya Terang Ya Coba Lagi Nah Nyala Teman-teman Coba Lagi Jadi Project Ini Berhasil Kita Cuma Modal Charger Bekas Bisa Membuat Merubah Lampu 22V AC Menjadi DC 12V Atau 3,5V Pake Baterai Juga Ini Bisa Nyala Sampai Sini Saja Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Dihar Sampai Sampai Terdam